Kita beralih ke informasi selanjutnya Tribuners, diketahui dua desa di ujung kecamatan Peso, yakni desa Longpelban dan desa Longlejuh, akan tenggelam jika nantinya bendungan berhasil terbangun. John Dersoni mengatakan PT KHS sudah mengajukan rencana relokasi permukiman warga desa, yakni di daratan seberang desa Longpelban dengan luas lahan yang direncanakan mencapai ratusan hektare. Selain rumah dan lahan, serta sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan, sekitar 59 kepala keluarga warga desa juga minta disediakan bantuan jaminan hidup. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Kaltara. Baik, rekan Medan Tribuners dapat dilaporkan bahwa sampai saat ini pihak warga desa Longpelban, Kecamatan Peso, Kabupaten Bulungan, masih menantikan kepastian terkait ganti rugi dan relokasi permukiman terkait pembangunan bendungan pembangkit listrik tenaga air atau PLTA Sungai Kayan. Pembangunan bendungan ini nantinya berdampak pada pemukiman warga Longpelban yang nantinya akan tenggelam jika bendungan PLTA itu berhasil terbangun. Sampai saat ini, warga desa meminta pihak perusahaan atau investor dari pembangunan PLTA Kayan, ini PT Kayan Hidroenergi, untuk memenuhi sejumlah pemintaan warga diantaranya, dipenuhinya pemberian lahan pertanian bagi warga, lalu pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, dan juga rumah peribadatan, lalu mengenai rumah di relokasi yang baru, Kepala Desa Longpelban, John Derswani, mengatakan bahwa pihak meminta nanti ukuran rumah warga desa harus sesuai dengan ukuran rumah yang ada saat ini. Pihak PT Kayan Hidroenergi sendiri mengatakan bahwa progres pembangunan masih akan berlanjut pada tahun ini dan tahun depan. Untuk tahun ini, pembangunan akan melanjutkan proses peledakan jalan dan juga sejumlah batuan untuk terhubung di lokasi titik bendungan 1 PLTA Kayan. Direncanakan pembangunan tubuh bendungan sendiri baru akan berlangsung pada tahun 2023 mendatang. Namun sampai saat ini warga desa belum mendapatkan kepastian dan kejelasan mengenai proses relokasi dan juga ganti rugi terkait relokasi-relokasi permukiman warga di Desa Longpelban. Demikian Rekan Melaporan. Baik, terima kasih Rekan Faudi atas laporan Anda. Dan tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan KD Selongpelban berikut tayangannya untuk Anda. Setelah itu, sampai sekarang belum ada informasi lagi. Tapi untuk rencana relokasi itu bagaimana sih Pak? Untuk relokasi sudah ada rencana. Oh, rencana ya. Satu titik Pak? Satu titik. Di? Di seberang. Seberang ya Pak ya. Satu daratan dengan teju. Jauh naiknya Pak? Tidak jauh. Berapa? Dari pinggir sungai berapa? Dari pinggir sungai, langsung dari pinggir sungai sampai ke darat sekitar 600 hektar. Oh, sekitar 600 hektar Pak ya? Dan nanti Pak, untuk permintaan dari masyarakat untuk ganti rugi, untuk pemindahan itu bagaimana sih Pak? Mungkin ada hal-hal yang mungkin harus dibawa ke sana, macam ciri khas. Nah, itu yang belum kita sepakati dengan pihak perusahaan. Tapi kalau permintaan begitu Pak? Permintaan. Permintaan kita masuk fasilitas umum, di keburan, kita minta dipindahkan ke lokasi yang baru. Dipindahkan dalam kata arti yang sudah ada ini di? Bangun baru gitu. Oh, dibangun baru yang sudah ada. Tidak mungkin dipindahkan. Oh, saya pikir ada diambil gitu. Dipindahkan. Dipangun baru. Kalau keburan mungkin gimana caranya? Disiapkan fasilitas umum barunya yang termasuk pendidikan, kesehatan gitu. Semua disiapkan. Kalau ladang minta berapa Pak? Warga? Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!